Intro Saya akan membahas tentang masalah Rencana Pelaksanaan Praktek Beton Secara Online Jadi pelaksanaan praktek beton secara online Dilaksanakan selama 5 hari kerja Yaitu dimulai pada hari Senin Dan berakhir pada hari Jumat Jadi untuk materi di hari Senin Khusus membahas tentang masalah pengantar praktek beton Yang didalamnya terdapat beberapa subab materi Materi yang pertama adalah pendahuluan praktek beton Materi yang kedua adalah pembesian Materi yang ketiga adalah peralatan yang digunakan dalam pekerjaan beton Materi yang keempat adalah pembacaan gambar kerja Dan yang terakhir nantinya akan diadakan evaluasi pengantar praktek beton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk hari selanjutnya yaitu hari Selasa Fokus materi yang akan kita bahas yaitu tentang masalah pekerjaan sengkang dan juga kolom Materi yang kedua yaitu membahas tentang pembuatan sengkang dan juga pemengkokan tulangan Materi yang kedua yaitu membahas tentang pembuatan sengkang Materi yang ketiga adalah membahas tentang masalah pekerjaan penulangan kolom dan juga fondasi Tentunya di jam terakhir di hari Selasa nantinya akan ada evaluasi tentang masalah penulangan kolom dan juga fondasi Terima kasih telah menonton! Kita lanjut ke hari Rabu Jadi di hari Rabu ini material yang akan kita bahas yaitu terfokus tentang masalah pekerjaan penulangan balok Pekerjaan penulangan plat lantai dan juga pekerjaan penulangan lainnya Dimana kalau misalnya mahasiswa BS nantinya akan kita fokuskan ke penulangan yang ada di dalam jembatan Materi yang pertama yang akan kita bahas di hari Rabu yaitu pekerjaan penulangan balok Materi yang kedua adalah pekerjaan penulangan plat lantai dan juga materi yang ketiga adalah materi tentang pekerjaan penulangan di dalam pekerjaan jembatan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di hari Kamis Pokok materi yang akan kita bahas yaitu tentang masalah perhitungan volume pekerjaan pembesian dan juga pengecoran termasuk pembuatan pekisting Nah nanti untuk masalah perhitungan volume pekerjaan pembesian Pengecoran dan pekisting ini akan kita bagi menjadi 3 jenis skup pekerjaan Jadi yang pertama atau materi pertama kita yaitu perhitungan volume pembesian pada kolom Terus yang selanjutnya yaitu perhitungan volume pembesian pada kolom Terus yang ketiga ada Perhitungan volume pembesian yang ada di plat lantai Dan yang terakhir tentunya nanti di hari Kamis akan ada evaluasi perhitungan volume pembesian dan juga pengecoran Oke teman-teman di hari Jumat Yaitu hari terakhir Fokus materi yang akan kita bahas yaitu tentang masalah pengecoran beton bertulang Jadi di materi di hari terakhir ini Yang pertama yaitu nantinya akan saya jelaskan tentang materi umum tentang masalah beton Terus selanjutnya akan ada materi yang kedua yaitu materi persiapan pengecoran Terus materi yang ketiga yaitu materi tentang masalah pelaksanaan pengecoran Dan yang terakhir nantinya teman-teman akan ada evaluasi Yaitu evaluasi tentang masalah pekerjaan pengecoran beton bertulang Demikian materi Demikian materi-materi yang nantinya akan kita bahas Di dalam praktek beton secara online ini Jadi silakan teman-teman nanti bisa mengecek di jadwal yang sudah saya share di Google Classroom Jadi untuk materi-materi yang tadinya sudah saya jelaskan ini tadi Ada waktunya Tentunya teman-teman harus memanfaatkan waktu tersebut secara maksimal Supaya nantinya ketika evaluasi teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih